Intro Kamar dagang dan industri atau kadim diharapkan mampu turut serta dalam upaya meningkatkan UMKM lokal agar mampu bersaing dengan produk luar Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Balangan Supiani saat membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Kabupaten Ketiga Kadin Kabupaten Balangan bertempat di ruang pertemuan Araudah Resto Paringin Kamis 20 Mei 2021 Kegiatan Musyawarah sekaligus pelantikan 33 Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri masa bakti tahun 2021-2026 ini mengangkat tema pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Supiani dalam sambutannya berharap Kadin dapat menghimpun UMKM di Kabupaten Balangan sehingga apa yang menjadi harapan dibentuknya Kadin ini dapat terlaksana dengan baik Menanggapi hal ini Ketua Kadin Kabupaten Balangan Muhammad Kestani mengatakan pihaknya akan terus mendukung dan melaksanakan apa yang menjadi visi-visi pimpinan Pemilihan Ketua Kadin Kabupaten Balangan terus tahun 2021 sampai tahun 2026 kemudian kami dari Kadin kan siap mendukung pemerintah Lanjut, Kastani Kadin merupakan organisasi payung bagi pengusaha yang berlandaskan ADART yang artinya Kadin sangat berperan aktif sebagai mitra pembangunan perekonomian pemerintah baik perdagangan perindustrian maupun perkembangan ekonomi pemerintah Di sisi lain dari terbentuknya pengurusan Kadin yang baru juga bersangkutan dengan perhatian pemerintah kepada para pelaku UMKM yang merupakan tonggak utama dalam perekonomian lokal serta dapat memberikan kebijakan agar mampu menumbuhkan UMKM di Kabupaten Balangan Turut berhadir dalam kegiatan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan dan perwakilan pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Nadia dan Juru Kamera Muhammad Rifqi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih telah menonton!